Oke teman-teman semuanya, untuk website kali ini itu hadir dari Indonesia. Jadi nantinya pembayaran yang akan kita dapatkan pun juga menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan yang kalian lihat di sini, website yang akan kita gunakan itu telah bekerja sama dengan brand-brand ternama yang ada di Indonesia. Saya yakin kalian semuanya pasti familiar sekali dengan brand-brand yang ada di layar kalian masing-masing. Seperti Shopee, Kompas, Ruangguru, Marina, Goodday, Detik.com, dan masih banyak lagi. Dan ketika kita scroll ke bawah, di sini juga untuk klien-klien yang pernah menggunakan jasa website ini, itu dari Tag in Asia, Industry.co.id, Sindonews, Daily Social, Kontan, dan Skala. Dan ini semuanya, statusnya bukan bekerja sama ya teman-teman. Jadi ini adalah klien-klien dari website ini. Oleh karena itu, nantinya pekerjaan-pekerjaan yang akan kita dapatkan bisa jadi dari klien-kliennya website ini. Bisa jadi dari Shopee, dari Genius, dari Indomilk, ataupun dari Mentos ataupun XL. Tapi website ini menjadi pihak penengah yang nantinya akan menyalurkan pekerjaan-pekerjaan itu kepada kita. Tonton video ini mulai dari awal hingga akhir, karena saya akan bongkar secara keseluruhan tentang bagaimana cara melakukan pendaftarannya, dan websitenya apa, dan juga nantinya bagaimana cara kita melakukan penarikan pendapatan kita atau gaji kita. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Karakuning, channelnya para pencari cuan. Pada video kali ini, ada salah satu website yang cukup menarik dan bisa kalian coba untuk menghasilkan uang dari internet. Dan menariknya, website ini itu dari Indonesia, teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir buat teman-teman semuanya yang nggak punya Paypal. Asalkan mempunyai rekening-rekening bank konvensional ataupun rekening-rekening bank lokal yang ada, kalian bisa melakukan penarikan dari website ini. Jadi oleh karena itu, saya sarankan untuk ikuti video ini mulai dari awal hingga akhir, agar nantinya kalian bisa langsung praktek dan mencoba peluang yang cukup menarik ini. Tanpa bertele-tele, kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi kalian bisa menggunakan browser kalian masing-masing ya. Setelah itu kalian bisa ketikkan Nusa Talent, tulisannya seperti ini. Setelah itu kalian bisa langsung enter. Setelah itu di bagian paling atas atau website paling atas, ini adalah website yang akan kita gunakan untuk menghasilkan uang dari internet, yaitu website dari Indonesia. Setelah itu kalian bisa langsung klik websitenya, dan kalian akan diarahkan ke landing page dari website Nusa Talent. Jadi informasi penting nih buat teman-teman semuanya, website Nusa Talent ini itu telah ada sejak tahun 2016. Jadi eksistensinya di dunia micro workers atau micro jobs itu sudah cukup lama. Jadi mulai dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Jadi kurang lebih sudah ada sekitar 8 tahun. Jadi buat teman-teman semuanya nggak usah khawatir. Bahkan kalau seandainya kalian mau mencari alamatnya, atau buat teman-teman semuanya yang tinggal di Jakarta, ini sudah dicantumkan juga alamat lengkapnya. Dia itu berkantor di Citicon Tower Lantai 6, Jalan Legend Esparman nomor Kav 72, di daerah Jakarta Barat. Jadi kalian nggak usah khawatir. Alamat dan seluruh kontak personnya sudah cukup lengkap. Jadi kalau seandainya kalian mengalami masalah nantinya, kalian sudah tahu di mana kalian harus komplain, ataupun tanya-tanya perihal permasalahan kalian mengenai website NusaTalent ini. Dan informasi yang menarik lagi buat teman-teman semuanya, NusaTalent ini itu telah mempunyai klien dari brand-brand yang cukup besar. Ada yang dari Mayora, Traveloka, Pokemon, Sasa, Shopee, dan masih banyak lagi. Dan klien-kliennya itu tidak hanya dari perusahaan-perusahaan ternama, melainkan juga dari kampus-kampus yang ada di Indonesia, ataupun universitas yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ada beberapa klien dari ITB, London School of Public Relations, setelah itu dari Universitas Burobudur, dari Universitas di Bonegoro atau UNDIP, ada dari BSI, dan masih banyak lagi kampus-kampus yang pernah menjadi kliennya dari NusaTalent. Untuk mencari pekerjaan-pekerjaan dari website ini, kalian bisa langsung klik Looking for Job di pojok kanan atas di sini. Kalian bisa langsung klik, setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman download. Setelah kalian diarahkan ke halaman seperti ini, kalian bisa langsung tekan yang tombol download sekarang seperti ini. Jadi sekedar info ya buat teman-teman semuanya, nantinya kita akan mengerjakan tugas-tugasnya itu melalui HP, bukan melalui laptop. Enak kan? Jadi kita bisa mengerjakan kapanpun dan dimanapun tanpa harus membawa laptop kemana-mana, ataupun tanpa kita harus berada di depan PC. Jadinya dimanapun dan kapanpun, kita nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Atau kalian bisa langsung buka Play Store dan ketikan saja NusaTalent. Oke teman-teman, di sini saya langsung mencontohkan, saya sudah masuk ke Google Play Store, kalian nanti bisa langsung ketikan saja, setelah itu kalian install aplikasinya seperti ini. Kalian tunggu prosesnya beberapa saat. Untuk ukuran aplikasinya itu 43.94 MB. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Dan informasi buat teman-teman semuanya, kalian bisa menggunakan iOS ataupun kalian bisa menggunakan Android. Kita tunggu proses installnya hingga selesai, setelah itu nanti kita bisa langsung buka aplikasinya. Nah ini sudah selesai, kalian bisa langsung klik Open. Tapi sebelum masuk, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum punya akun, di bagian bawah ini ada tulisan belum punya akun, kalian bisa langsung ketik daftar sekarang. Di sini ada dua pilihan, yang pertama pekerjaan full-time NusaTalent ataupun side job pekerjaan-pekerjaan freelance. Kalau seandainya kalian mau mendapatkan pekerjaan-pekerjaan sederhana, kalian bisa memilih yang full-time. Kalian bisa langsung klik yang NusaTalent. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Kita masukkan ada beberapa kolom yang harus kita lengkapi. Yang pertama yaitu kolom email, password, konfirmasi password, nama lengkap sama nomor handphone atau nomor HP. Kita masukkan email kita, kerahkuning.creator.gmail.com Setelah itu kita buat passwordnya. Saran saya dikombinasi sama simbol ya teman-teman, agar lebih kuat. Kita ulangi lagi password yang sudah kita buat. Setelah itu kita isi nama lengkap kita, kerahkuning28. Setelah itu kita masukkan nomor HP kita. Setelah sudah mengisi beberapa kolom yang tersedia dan sudah memasukkan nomor HP kalian masing-masing. Kalian bisa langsung klik lanjut yang ada di sini. Setelah itu ada beberapa kolom lagi yang harus kita lengkapi. Kita pilih jenis kelaminnya, nanti disesuaikan saja. Buat teman-teman perempuan ya pilih perempuan, laki-laki ya pilih laki-laki. Setelah itu dilengkapi tempat tanggal lahirnya. Kita klik konfirmasi, setelah itu tanggal lahirnya. Nah ini juga dilengkapi, agar nantinya kita mudah mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Nusa Talent ini. Kita pilih domisili, kalau seandainya kita tidak stay di kampung halaman kita. Setelah itu kita pilih kota domisilinya juga. Kita lengkapi semuanya. Setelah semua kolom di sini sudah lengkap, kalian bisa langsung klik daftar. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Kita scroll ke bawah dan nantinya kita klik save profile. Tapi buat teman-teman semuanya, bagi yang belum upload foto profile, disarankan untuk upload foto profile terlebih dahulu. Ketika sudah selesai dilengkapi foto profilnya, kita scroll ke bawah dan klik save profile. Oke, kita tunggu beberapa saat. Dan ini ada beberapa kolom lagi yang harus kita lengkapi. Jadi buat teman-teman semuanya, saya sarankan dilengkapi saja semua kolom-kolomnya. Karena nantinya tahapan-tahapan ini untuk mempermudah kita mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari Nusatelan. Oke, kita lengkapi semuanya sampai selesai. Dan ini ada beberapa informasi penting buat teman-teman semuanya yang sudah pernah bekerja di perusahaan ataupun pabrik, industri, dan lain sebagainya. Kalian bisa memilih saya memiliki pengalaman kerja. Kalau seandainya kalian fresh grade atau baru lulus atau saat ini masih SMA atau masih kuliah, kalian bisa memilih saya tidak memiliki pengalaman pekerjaan. Sebelum kalian klik selesai, di sini ada beberapa kolom yang harus dilengkapi. Yang pertama yaitu tambah skill. Yang kedua yaitu tambah kemampuan bahasa. Untuk skill-nya, kalian tentukan saja berdasarkan kemampuan sederhana kalian. Misal di sini kemampuan saya itu mengetik. Jadi di sini saya memilih Microsoft Office untuk Word, Excel, ataupun PowerPoint. Saya masih bisa lah kemampuan sederhana. Untuk bahasa, kalau seandainya kalian mempunyai kemampuan bahasa lebih dari satu atau lebih dari bahasa Indonesia, kalian juga bisa tambahkan. Setelah sudah menambahkan kemampuan atau skill dan bahasa, kalian klik selesai yang ada di sini. Setelah itu kalian scroll ke kanan sampai ada tulisan masuk ini berwarna biru. Kalian bisa langsung klik dan kalian akan diarahkan ke dashboard dari Nusa Talent ini. Ini adalah dashboard dari Nusa Talent. Kalian bisa scroll ke bawah. Ini ada beberapa informasi lawangan pekerjaan. Karena nantinya kita akan mengerjakan beberapa pekerjaan-pekerjaan side job. Kita klik yang side job di sini. Setelah itu, kita akan diarahkan ke dashboard side job. Dan kalian bisa klik yang beranda. Setelah itu, di sini ada beberapa informasi. Ada yang diterima, menunggu, dan ditolak. Jadi nantinya tidak semua tugas yang kita kerjakan itu langsung mendapatkan gaji. Perlu di cek terlebih dahulu. Kalau seandainya sudah selesai di cek kurang lebih dari 1x24 jam atau 1 hari, nantinya akan ada hasilnya bahwasannya hasil tugas yang kita kerjakan itu diterima ataupun ditolak. Seperti itu. Untuk melihat tugas-tugasnya, kalian bisa klik misi yang di bagian bawah di samping tulisan beranda. Setelah itu, di sini ada beberapa informasi. Seperti yang kalian lihat, komisi yang kita dapatkan itu cukup menarik. Ada yang Rp30.000 sampai Rp45.000. Ada yang cuma Rp10.000 sampai Rp15.000. Dan ada yang Rp2.000 sampai Rp5.000. Kalau seandainya dalam 1 hari, teman-teman bisa menghasilkan Rp10.000 atau bisa menyelesaikan 10 tugas, maka dalam 1 hari, kalian sudah bisa mengantongi Rp100.000. Hanya dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Kalau seandainya kalian bisa lebih dari Rp10.000, mendapatkan lebih dari Rp100.000, Rp150.000, atau Rp200.000, itu bisa kalian dapatkan dengan mudah. Dan untuk tahapan pertama, saya sarankan untuk menyelesaikan yang follow akun sidejob. Jadi di sini ada yang paling atas, itu ada tulisan trial, dan di bagian bawahnya semuanya masih digembok ya, teman-teman. Untuk membuka gembok-gembok ini, kalian bisa melengkapi profile kalian dulu. Di bagian bawah, di samping misi saya, di sini ada tulisan profile. Nah, kalian bisa upgrade akun kalian menjadi premium. Setelah itu, gembok-gembok semuanya tadi, itu akan terbuka, dan kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Di sini ada beberapa tahapan, seperti kalian harus mencantumkan NIK kalian, setelah itu kalian harus mencantumkan NPWP. Bagi teman-teman semuanya yang tidak punya NPWP, karena ini tidak wajib, kalian tidak perlu mengisi, kalau seandainya tidak punya. Setelah itu, kalian bisa melengkapi dua kolom, yang pertama adalah foto KTP, yang kedua yaitu foto KTP dan selfie. Ada informasi penting, untuk foto KTP, kalian foto KTP kalian, sedangkan untuk bagian kedua, foto KTP dan selfie, kalian pose-nya yaitu selfie, sambil memegang KTP kalian. Dipastikan, tulisan-tulisan yang ada di KTP, sama fotonya itu terlihat jernih, agar persetujuannya juga cukup cepat. Gitu, paham ya? Dan di sini ada beberapa informasi penting. Jadi, setiap tugas itu ada kuotanya. Kalau seandainya kuotanya habis, ya kalian tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, setidaknya dalam satu hari, disempatkan untuk membuka aplikasi Nusa Talent-nya, agar tidak ketinggalan kuota. Misal seperti yang kalian lihat, di mengisi questionnaire bagian 2, di situ sisa kuotanya 55. Kalau seandainya sisa kuotanya habis, ya tugasnya tidak bisa dikerjakan. Saya akan contohkan yang paling atas, yaitu follow akun sidejob. Kalian bisa langsung klik, setelah itu akan muncul instruksinya di sini. Untuk deskripsi misi, follow akun Instagram Nusa Talent dan sidejob, supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Setelah itu cara kerjanya, kalian bisa membuka aplikasi Instagram. Setelah itu, kalian bisa langsung follow Nusa Talent dan sidejob. Setelah itu kalian bisa membuktikan dengan screenshot hasil follow-an kalian. Setelah kalian sudah screenshot, kalian nantinya bisa langsung upload hasil screenshot-an kalian. Saya contohkan di sini, kalian bisa langsung klik ambil misi. Kita klik ambil. Setelah itu di sini, seperti yang kalian lihat, di sini sudah tersedia 2 kolom yang bisa kita gunakan untuk upload. Screenshot profile Instagram, sama screenshot follow akun Instagram sidejob. Jadi untuk yang bagian atas, itu screenshot profile kita, atau profile Instagram kita. Untuk yang paling bawah, itu adalah screenshot bahwa kita sudah follow akun sidejob. Gitu, paham ya? Untuk melakukan penarikan dari Nusa Talent, kalian bisa langsung klik yang tarik saldo. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman metode pembayaran. Jadi di sini, kalian langsung bisa menambahkan tambah rekening baru. Setelah itu, kalian bisa sesuaikan dengan rekening kalian masing-masing. Tapi di sini kelemahannya, untuk ATM atau untuk rekening, kita hanya bisa menggunakan BCA. Kalau seandainya kalian tidak punya lain dari BCA, kalian bisa menggunakan GoPay, OVO, SopiPay atau Dana. Gitu, paham ya? Sampai di sini. Saya rasa cukup pada video kali ini, buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, dan semoga, peluang yang cukup menarik ini, bisa membantu teman-teman semuanya, untuk menghasilkan uang dari internet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!